Pemirsa Bali TV berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program berita terkini. Kali ini saya berada di ruangan Komisi 2 DPRD Provinsi Bali dan saya akan mewawancari salah satu anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Bali, Bapak Ana Agung Murah Adi Ardana. Kita bicara tentang nasib perekonomian Bali masa pandemi COVID-19. Sekarang kita ketahui bersama bahwa Bali sangat tergantung sekali dengan pariwisata dan ketika pariwisata sudah berada pada titik nadir, kira-kira dalam konsep pandangan para wakil rakyat ini seperti apa sih nasib perekonomian Bali? Kita langsung, Komiswa Sjastu. Mungkin Pak Uwadi bisa sedikitlah memberikan pandangan dari sebagian kota atau wakil rakyat tentang perekonomian Bali ini setelah pandemi ini menerjang kita di Bali. Baik, struktur ekonomi kita di Bali itu adalah 60% memiliki korelasi dengan pariwisata. Nah inilah yang menjadikan suatu masalah yang besar kita di kemudian hari. Dalam pandemi ini tentu kita ketahui sendiri pergerakan manusia dari satu daerah ke daerah lain maupun dari satu negara ke negara lain itu jelas fakta mengatakan stop dan nol sementara ini. Nah disini tentu kita berproduksi dengan hasil yang zero. Nah ini berdampak yang luar biasa dan tentunya kami di DPRD, di Komisi 2 sudah berulang kali berupaya berkoordinasi juga melihat situasi dan juga bertukar pandangan dengan staff ahli maupun orang-orang yang berkecimpung ekonom lah. Nah disini kita melihat situasi realitas saat ini daya beli di beberapa daerah. Kami sudah kunjungi dan melihat bahwa daya beli menurun kalau kita bilang sederhana sudah hampir 50% daya beli turun. Kita bisa melihat dari pedagang-pedagang baik di pasar maupun dalam kondisi kita lihat juga retail-retail modern sudah sama menyatakan hal seperti itu. Ini adalah bagian dari dampak tidak berjalannya ekonomi. Hasil-hasil pertanyaan juga demikian. Nah panen cukup baik tapi tidak ada yang menyerap. Nah karena dia tidak diserap ini kenapa? Ya ini karena likuiditas. Likuiditas masyarakat mereka pertama dalam tahapan pertama tentu dia bertahan. Bertahan berusaha sehemat mungkin menghemat pengeluarannya sehingga bisa memiliki kesempatan hidup lebih panjang. Nah kalau ini berdampak berkepanjangan ini yang harus menjadi pemikiran utama kita di pemerintah. Dampak berkepanjangan ini apa yang harus dilakukan? Kalau saat ini tentu pemerintah sudah menyiapkan jaring-jaring sosial kan seperti itu sehingga dia yang betul-betul tidak mampu saat ini akan diupayakan untuk tidak sampai terlantar. Nah yang masalah adalah tentu apabila nanti secara keseluruhan ataupun kalau kita bicara pariwisata misalnya 60% terjadi hal seperti itu. Nah ini kan tentu kita tentu harus berat. Ekonomi harus diputar. Bagaimana caranya ekonomi harus diputar? Kembali kita berbicara kita memiliki seorang gubernur yang saya yakini memiliki kreativitas yang tinggi. Tentu dia akan mengarahkan banyak hal. Hanya saja tentu harus didukung oleh OPD-OPD yang bisa menjalankan visi beliau kan begitu ya. Kalau kita bicara konkret apa yang harus dilakukan pemerintah Provinsi Bali dalam kondisi perekonomian kita seperti sekarang ini apa yang bisa dilakukan? Jadi begini ada sisa poin 30% kalau 30% yang di luar pariwisata ini bergerak kan begitu ya bergerak misalnya dari pertanian, perkebunan, peternakan lalu ada UMKM segala macam ini bergerak mendapat support. Tentu dia harus punya pasar, pembeli, pembeli ini tentu dengan daya beli yang tidak ada tentu akan terjadi juga over supply kan begitu ya over supply. Disinilah fungsi daripada OPD perdagangan, dinas perdagangan fungsinya. Dia juga harus bisa menjualkan barang yang berlebih ini ke luar. Ini contoh, contoh yang simple. Namun kalau dari sudut pariwisata ini kalau namanya problem solving yang paling utama sebenarnya adalah yang paling besar diperbaiki walaupun dia perugian itu kita perbaiki anggaplah dari 60% itu kita perbaiki 20% saja gitu misalnya. Itu akan memiliki dampak lebih, dampak lebih. Nah disini tentu dari sudut pariwisata ini penyerapan tenaga kerja dan sebagainya ini si pelaku industri pariwisata wajib dong dia mendapat juga likuiditas. Karena dia zero income bagaimana dia punya likuiditas. Pada saat sekarang dan pada saat dia akan starting kembali. Nah ini yang harus dipikirkan. Ada juga pola pemain besar, pemain kecil. Nah ini juga harus dilihat. Pemain kecil semestinya akan mendapatkan support yang lebih di industri pariwisata ini. Kenapa? Karena pemain besar dia sudah bermain tidak hanya di lokal Bali, dia sudah ada di mana-mana. Nah sementara di daerah di luar Bali, selesai pandemi maka dia akan berputar sebagaimana normalnya. Di Bali ini berbeda statusnya. Nah jadi kalau bisa disegmentasi lagi di industri pariwisata maka pemain lokal ini harus mendapat perhatian terutama dari sudut likuiditas. Jadi harus dibantu. Oke kemarin ada semacam wacana ada produk-produk Bali yang bisa diekspor. Nah kira-kira ada pandangan Pak Gungadi gimana? Kalau kita melihat luar ekspor barang-barang produksi petanian atau perikanan yang bisa diekspor apa yang bisa dilakukan pemain itu? Kembali lagi saya sampaikan, ini yang namanya dinas perdagangan saat ini harus sangat aktif dan fokus dalam bekerja. Kita lihatlah saat ini bagaimana manggis banyak dibuang saat ini padahal sedang panen. Saya tahu produknya luar biasa yang di Bali ini. Nanti pada saat kita panen beras misalnya, betul masyarakat kita butuh beras. Betul beras. Tapi dia tidak mampu beli beras. Nah ini juga perlu jadi pertanyaan ini. Jadi sumber awal adalah likuiditas. Likuiditas lah yang memutar ekonomi nantinya. Kalau tidak kasar bicara, modal lah. Dan begitu ya. Baik, likuiditas itu yang menjadi kunci untuk meningkatkan daya. Oke terima kasih karena waktu Pak Gungadi. Saya kira mungkin ini menjadi masukan bagi, karena di tengah agak sedikit pesimis ya kita dengan kondisi seperti sekarang, tapi harus ada optimisme juga bahwa ini semua akan segera berlalu. Dan pemerintah, provinsi Bali, kebupatan, kota juga harus segera mengambil tindakan-tindakan untuk bagaimana perekonomian ini bisa berputar, sehingga daya beli masyarakat bisa bagus dan setidaknya kita masih bisa bertahan lebih lama dalam kondisi seperti ini. Demikian berita terkini, sampai jumpa di berita terkini berikutnya.